assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu maning karo nick mancing yu ayo kita akan membuat umpan mancing dari roti ini banyak roti terus minyak goreng telur kuning telur kita ambil rotinya dahulu nggak usah banyak-banyak untuk lima lima juga sudah cukup bahkan lebih kita haluskan dulu pakai ciri kalau di desa saya itu namanya ciri sama moto yang buat mulut mungkin beda di daerah kalian masing-masing kita haluskan dulu kalau sudah halus begini bisa kita ambil lalu kita campurkan kuning telurnya kita ambil secukupnya saja ya biar nanti tidak terlalu keras kalau terlalu lembek kan bisa ditambahkan bisa ambil lagi nah segini mungkin cukup terus kita ambil kuning telurnya campurkan nah setelah tercampur lalu aduk sampai rata dengan roti nya terus aduk terus 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 sampai rata ya kalau terlihat masih sedikit lembek bisa kita tambahkan bisa kita tambahkan roti nya sedikit lagi supaya tidak lembek terus kita aduk terus pakai sendok aduk terus 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 sampai rata mungkin sampai rata dan kalau masih lembek kita tambahkan sedikit lagi sampai aduk terus nah ini kan lengket bisa kita tambahkan minyak gorengnya supaya tidak kelengket saat di aduk dan dipegang nanti nah ini kan masih lengket bisa kita ambilkan campur campur pakai minyak goreng sedikit saja enggak usah banyak-banyak lembek bisa menghilangkan lengketnya oke caranya seperti ini pakai belakang sendok pakai belakang sendok nah terus kita aduk lagi sampai rata supaya tidak kelengket pas di aduk terus jika masih kelengket bisa kita tambahkan lagi untuk minyak gorengnya ya supaya nyaman dipegang dan tidak kelengket oke terus aduk terus nampakkan lagi terus aduk jadi kan kelihatan sudah tidak kelengket aduk sudah kalis Bisa kita remes atau kepal-kepal dengan tangan supaya lebih merata dan lengket maksudnya nyampur Terus sambil kita kepal-kepal supaya lebih menyatu Terus kita gulung-gulung Kan sudah tidak lengket bisa dipakai Nah makanya seperti ini diambil lalu dipelut-pelutin kecil-kecil Lalu kita masukkan ke kail pancinya Oke guys Lalu kita bisa dimasukkan di dalam plastik kecil Nah ini sudah saya tiapkan plastik Lalu kita masukkan ke dalamnya supaya lebih awet Kira-kira umpan seperti ini bisa tahan 5-1 minggu Jadi kalau mancing tidak habis ya jangan dibuang Buat besok-besok lagi Nah bisa kita ikat dengan menggunakan karet Supaya lebih gampang cara memakainya Dan bisa kita lubang Wah bisa kita lubangi untuk keluar sedikit demi sedikit Nah seperti ini Jadi tidak terlalu banyak dan besar Terima kasih Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh